Assalamualaikum, kembali sahabat di channel Itosuite cara membuat whatsapp centang 1 padahal kita sedang online jadi apabila sahabat sekalian sedang tidak ingin diganggu bisa menggunakan cara ini sahabat sekalian bisa sastikan di layar disini saya sedang online ya disini ada hp 1 dan hp 2 saya ingin mengirim chat disini ada keterangan centang 1 disini datanya hidup sahabat sekalian bisa menggunakan whatsapp bisnis maupun di whatsapp original padahal saya sedang online disini maka di hp si pengirim disini ada keterangan centang 1 padahal disini online dan disini bisa kita gunakan kita bisa online, kita bisa membuka situs yang lain disini kita bisa buka youtube kondisinya online tapi disini centang 1 setelah kita kirimkan chat di hp kita ada notifikasi seperti ini ada keterangan anda mungkin telah menerima pesan baru disini centang 1 tapi disini ada keterangan anda telah menerima pesan baru disini kita tetap bisa menerima notifikasi dari whatsapp jadi bagi sahabat sekalian yang penasaran bisa sastikan di video kali ini selanjutnya bagaimana cara membuat agar kita terlihat centang 1 padahal kita sedang online itu silahkan masuk di titik 3 bagian atas selanjutnya pilih di penyimpanan dan data disini ada keterangan proxy sahabat tekan disini silahkan sahabat sekalian masukkan 1.1.1.1 disini centang kita kembali dan disini proxy nya kita hidupkan kita kembali ke depan setelah itu apabila kita kirimkan chat kita kirim maka disini ada keterangan centang 1 dan di atas ada notifikasi anda mungkin menerima pesan baru disini centang 1 padahal disini kita online datanya tetap hidup ya oke sahabat sangat mudah sekali bukan cara membuat centang 1 di whatsapp padahal kita sedang online semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati